Film ini berjudul Splice, dirilis tahun 2009, berjenre horror yang saya yakin isinya akan membuat engkau ketakutan sampai bergetar bagaikan ditagih lising yang angsurannya nunggak. Tanpa panjang lebar mengulur waktu, langsung saja kita lanjut ceritanya. Awal film ini menceritakan sepasang suami istri bernama Clip dan Elsa yang sedang melakukan eksperimen dengan DNA untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Lambat laun mereka pun malah bereksperimen untuk melahirkan makhluk hidup baru yang pembentukannya sangat menjijikan mirip kelakuan dia kalau lagi selingkuh. Karena eksperimen inilah, perusahaan yang mendanai proyek mereka ini memberikan peringatan keras untuk tidak melanjutkannya, karena tujuan percobaan ini sebelumnya sudah berhasil dicapai, dan perusahaan tersebut melarang mereka untuk bereksperimen dengan makhluk hidup. Tapi karena si Clip dan Elsa yang keras kepala sebagai ilmuwan sejati ini bersih keras untuk tetap melanjutkan percobaan biada baktuhan yang ingin menciptakan kehidupan baru. Dari hasil kawin silang antara tikus dan kambing, lahirlah opum atau sel telur baru. Melihat hal ini, mereka akhirnya memberanikan diri untuk mencampurkan DNA manusia ke dalamnya. Clip pada saat itu berusaha untuk mengingatkan Elsa, jangan bertindak terlalu jauh. Namun apadah ya, karena Elsa sebagai wanita selalu menang dan semua cowok itu salah, akhirnya ia memenangkan pendapatan itu. Mencengangkan, mencengangkan, dan mencengangkan, wow, ternyata eksperimen ini berhasil melahirkan seonggok makhluk mungil, yang regenerasinya ternyata lebih cepat jika dibandingkan dengan manusia normal. Clip merasa makhluk itu harus dimusnahkan, karena takut akan membuat marah bahaya di dunia nantentram ini. Namun tentu saja Elsa yang heras babatok tidak menggobris perintah suaminya ini. Hingga akhirnya makhluk ini diberi nama Dren, yang kalau kita baca terbalik menjadi nerd, yang dalam bahasa Inggris artinya aneh. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Clip dan Elsa mesti menyembunyikan Dren di tempat yang aman, hingga dipilihlah sebuah budang tani sebagai tempat tinggal sementara mbak Dren. Mbak. Di tempat tersebut, Dren tumbuh menjadi gadis termaza, yang secara sosok memang menggelikan, menjijikan, dan menjengkelkan. Kepalanya botak, mempunyai ekor, dan kakinya mirip seperti kangguru. Agar Dren tidak diketahui oleh dunia luar, ia pun melarangnya untuk keluar, dan hal itu tentu membuatnya bosan bukan kepalang. Karena memang Dren gak dikasih satupun hiburan seperti HP buat main Mobile Legends misalnya. Karena saking betenya, suatu hari Dren mengancam Elsa. Dengan ekornya yang ternyata bisa mengeluarkan duri tajam setajam pandangan pertama si doi, Elsa pun hampir ditikam. Tak tinggal diam, Elsa lalu berencana untuk memotong duri tersebut, serta menyuntikkan cairan untuk membuat Dren si manusia kejajaden ini lebih stabil. Dan disinilah mulai terjadi hal-hal di luar dugaan, yang saya yakin juga membuat engkau yang menonton merinding disco. Dren mulai naksir sama klip, yang tanpa diduga saat klip sedang ngecek Dren sendirian, mereka berdua melakukan adegan Scooby-Doby-Dwai. Kaget bukan kepalang tanggung, adegan tidak senonoh ini tanpa diduga dipergoki oleh Elsa. Eh ternyata Elsa malah tidak marah dengan kejadian biadab ini. Dirinya justru menyalahkan dirinya sendiri karena telah menciptakan Dren dan tidak mendengarkan apa yang sudah perusahaan dan klip katakan sebelumnya. Scene selanjutnya memperlihatkan Dren yang tengah sekarat lalu meninggal. Hal ini sontak membuat klip dan Elsa shock dan berduka. Mayat Dren pun dikubur di belakang gudang pertanian. Sepandai-pandainya kekei melompat, Eh tupai melompat akhirnya jatuh juga. Semua rahasia tentang Dren termasuk kematian dan jasadnya dikubur di mana ternyata telah diketahui oleh pihak perusahaan. Untuk selanjutnya mereka introgasi langsung kepada klip dan Elsa. Saat dicek dikuburan, ternyata jasad Dren sudah menghilang. Dren yang berevolusi menjadi makhluk bersayap pun tiba-tiba menampakkan diri di atas genting. Yang juga mencengangkan, ternyata Dren juga berganti kelamin menjadi laki-laki. Eh ngeri guys ah. Dren pun menghabisi semua orang, kecuali orang tua mereka. Klip dan Elsa pun akhirnya. Yaudah sampai itu aja, kalau penasaran silahkan nonton di situs-situs film gratis yang katanya sudah di blokir pemerintah padahal masih aja bisa diakses. Sekian review alur film Splice, semoga menghibur engkau kawanku. Saya Boy undur diri, bye bye. Terima kasih.